Intro Salam sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, Shalom Senang sekali kita boleh kembali dipertemukan di dalam program Tedu dari Cornelius Media Yang saya percaya telah memberkati begitu banyak orang dengan siraman-siraman rohani yang sudah disajikan selama ini Dan pada saat ini adalah kesempatan yang indah bagi saya pribadi untuk boleh membagikan firman Tuhan pada saat ini Namun sebelumnya mari kita tunduk seketika dan kita berdoa Tuhan terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Kembali kami boleh diberkati dengan pekabaran firman Tuhan Perfirmanlah pada saat ini ya Tuhan Karena kami anak-anakmu siap untuk mendengar Minta di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara pada saat ini Ijinkan saya memulai renungan firman Tuhan ini dengan satu pertanyaan Masihkah kita percaya bahwa janji Tuhan itu pasti Atau pernahkah kita merasa bahwa janji Tuhan itu sudah mulai tidak pasti lagi di dalam kehidupan kita Pada saat ini saya ingin membawa pemikiran kita kepada satu oknum di dalam Alkitab Dia mendapatkan janji Tuhan namun sepertinya dia mulai meragu-ragukan kepastian akan janji Tuhan kepadanya Atau mungkin dia mulai berpikir bahwa janji Tuhan itu tidak pasti Karena begitu lamanya waktu Tuhan di dalam menepati janji atau menggenapi janji yang Tuhan berikan kepada oknum tersebut Dan saya percaya kita semua tahu oknum ini karena oknum ini adalah orang yang dijuluki Bapak segala orang percaya Karena luar biasanya iman yang dia tunjukkan dan kita bersama tahu bahwa orang ini adalah Abraham Mari kita buka di dalam kejadian pasalnya yang kelima belas kita mulai dari ayatnya yang pertama Dia berkata seperti ini Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan seperti ini Janganlah takut Abraham akulah perisaimu upamu akan sangat besar Kemudian di ayat 2 kita melihat bahwa Abraham memberikan sanggahan atau bahkan sedikit berdebat dengan Tuhan Dia berkata kepada Tuhan seperti ini Ya Tuhan Allah apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu Pertama kali firman Tuhan datang kepada Abraham di dalam kejadian pasal 15 ini Adalah dua kata yang luar biasa yaitu janganlah takut Sepertinya Tuhan memperhatikan pada saat itu Abraham dia sementara di dalam satu situasi yaitu ketakutan Dan ternyata di dalam kejadian 15 ayat 2 ada jawaban langsung yang kita dapatkan bahwa Ternyata Abraham pada saat itu dia di dalam satu situasi takut karena dia takut tidak memiliki keturunan Dan yang dikatakan di dalam kejadian 15 ayat 2 bahwa Abraham berkata yang akan menjadi ahli warisnya adalah Eliezer orang Damsik Kemudian di ayat 3 Lagi kata Abraham Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku Saudara-saudara Tuhan sudah pernah memberikan satu janji kepada Abraham yang terdapat di dalam kejadian 12 ayatnya yang kedua bunyinya seperti ini Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat Janji ini yang sepertinya Abraham mulai ragukan Karena sampai saat itu keturunan yang dinanti-nantikan Seorang anak perjanjian tak kunjung muncul Sehingga ketika Tuhan berkata kepada Abraham jangan takut Abraham seperti berdebat dengan Tuhan Kemudian saya ingin kita melompat di dalam ayatnya yang ketujuh Sesudah ada perdebatan pertama antara Abraham dan Tuhan Waktu Tuhan berkata janganlah takut Abraham Abraham berkata Tuhan apakah yang akan engkau berikan kepadaku Karena yang akan menjadi ahli warisku adalah Eliasir orang Damsik itu Kita lanjut di dalam ayatnya yang ketujuh Dia berbunyi seperti ini Lagi firman Tuhan kepadanya Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Urkasdim Untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu Kata Abraham ayatnya yang ke delapan Ya Tuhan Allah dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya Saudara-saudara kita lihat Dari awal firman Tuhan datang kepada Abraham Abraham selalu mempertanyakan tentang firman yang Tuhan berikan Abraham mempertanyakan tentang janji yang Tuhan berikan Ada banyak pertanyaan saudara-saudara Di ayat dua dia bilang Ya Tuhan Allah apakah yang akan engkau berikan kepadaku Kemudian di ayatnya yang ke delapan dia bilang Ya Tuhan Allah dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya Ketika Tuhan menjanjikan keturunan yang besar Bangsa yang besar Abraham bertanya dari mana dia tahu bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak Bangsa yang besar karena sampai pada saat itu Abraham berpikir bahwa Eliezer yang akan menjadi ahli warisnya Kemudian yang kedua ketika Tuhan menjanjikan satu negeri Abraham bertanya Ya Tuhan Allah dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya Kemudian datang di dalam kejadian 15 ayatnya yang ke 9 Ada perintah Tuhan yang luar biasa Yang muncul di dalam kejadian 15 ayatnya yang ke 9 Karena korban yang Tuhan mintakan pada saat itu Binatang-binatang yang akan dikorbankan pada saat itu di kejadian 15 ayat 9 Berbeda dengan sistem korban yang kita lihat selama ini di dalam perjanjian lama Kalau kita baca di dalam kejadian 15 ayat 9 Tuhan memberikan satu perintah kepada Abraham Bunyinya seperti ini Ambilah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun Seekor kambing betina berumur 3 tahun Seekor domba jantan berumur 3 tahun Seekor burung tekukur Dan seekor anak burung merpati Saya ulangi saudara-saudara Ambilah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun Itu yang pertama Yang kedua seekor kambing betina berumur 3 tahun Seekor domba jantan berumur 3 tahun Seekor burung tekukur Dan seekor anak burung merpati Oh ini menarik Untuk apa Tuhan memerintahkan Abraham mengambil binatang-binatang ini Seperti yang kita tahu binatang-binatang ini Adalah binatang-binatang yang biasa dikorbankan Namun pada saat ini Rupanya Tuhan memiliki tujuan yang berbeda Ketika dia meminta Abraham Untuk mengambil binatang-binatang ini Begitu banyaknya pertanyaan yang Abraham berikan Abraham mempertanyakan janji yang Tuhan berikan kepadanya Dan pada saat itu di dalam kejadian 15 ayatnya yang ke-9 Tuhan memintakan binatang-binatang ini Di dalam ayat yang ke-10 Ada perintah Tuhan kepada Abraham Apa yang harus dia lakukan terhadap binatang-binatang ini Di dalam ayat yang ke-10 Diambilnya lah semua itu bagi Tuhan Dipotong dua Lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua Jadi saudara-saudara boleh lihat Binatang-binatang yang dia ambil Lembu betina berumur 3 tahun Dipotong dua Ya saya tidak tahu apakah dipotong dari perut ke atas perut ke bawah Atau dipotong setengah Setengah seperti itu saya tidak tahu saudara-saudara Tapi Alkitab mencatat Abraham memotong menjadi dua bagian Untuk setiap binatang itu Kecuali burung-burung yang Tuhan mintakan tidak dipotong dua Hanya disembeli dan diletakkan di samping kiri dan samping kanan Jadi dia mengambil Lembu betina berumur 3 tahun dipotong dua Kambing betina berumur 3 tahun dipotong dua Domba jantan berumur 3 tahun dipotong dua Burung tekukur disembeli Dan burung merpati disembeli pada saat itu Binatang-binatang yang dipotong dua diletakkan di samping kiri dan samping kanan Kemudian burung-burung yang disembeli Diletakkan di samping kiri Saya tidak tahu apakah burung tekukur yang di kiri Kemudian merpati yang di kanan Yang pasti ada satu seekor burung ada di sebelah kiri Dan burung yang lainnya ada di sebelah kanan Dan itu yang terjadi saudara-saudara Biasanya korban yang dimintakan adalah korban bakaran Namun pada saat itu Pada saat Tuhan ingin menunjukkan kepastian akan janji Tuhan kepada Abraham Ada korban yang berbeda yang dimintakan Yaitu korban dari binatang-binatang dipotong dua Dan diletakkan samping kiri dan samping kanan Kemudian ayat 11 mencatat bahwa Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu Maka Abraham mengusirnya Ayat 12 Menjelang matahari terbenam Tertidurlah Abraham dengan nyenyak Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan Firman Tuhan kepada Abraham Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak Ayatnya yang kelima belas Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genel Kemudian saudara-saudara kita tiba pada ayatnya yang ke tujuh belas Ada hal menarik yang terjadi di dalam kejadian lima belas ayat tujuh belas Kita melihat cerita sebelumnya Ada satu janji yang Tuhan berikan Abraham bertanya meragukan janji itu Tuhan menjanjikan tentang keturunan Abraham meragukan tentang janji itu Karena dia berpikir dia akan mati tanpa keturunan Dan orang lain yang akan menjadi ahli warisnya pada saat itu Tuhan menjanjikan tentang negeri satu tanah perjanjian Abraham meragukan tentang janji itu Dia berkata dari mana dia tahu bahwa dia akan memiliki tanah tersebut Kemudian Tuhan memintakan Abraham mengambil binatang-binatang Yang tadi sudah kita sebutkan satu persatu Kemudian kita lompat di dalam kejadian lima belas ayat tujuh belas Ada satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi Di dalam kejadian lima belas ayat tujuh belas Bunyinya seperti ini Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap Maka kelihatanlah perapian yang berasap Beserta sulu yang berapi Lewat di antara potongan-potongan daging itu Oh luar biasa saudara-saudara Ayat tujuh belas menjelaskan bahwa Ada sulu yang berapi Yang lewat di antara potongan-potongan daging itu Tanpa membakar daging-daging ini Di dalam Alkitab tidak mencatat Api ini membakar daging-daging yang Abraham letakkan di samping kiri dan samping kanan Hanya sulu yang berapi pada saat itu Hanya melewati potongan-potongan itu Hanya lewat di tengah potongan-potongan itu Apa artinya ini saudara-saudara Kenapa Tuhan angkat ini Untuk membawa kepastian terhadap janjinya kepada Abraham Saudara-saudara Pada saat Abraham Memotong Korban-korban Atau memotong para hewan yang sudah Dimintakan oleh Tuhan pada saat itu Abraham sangat mengerti apa maksud Tuhan Karena di zaman itu Cara orang membuat perjanjian Ada beberapa perjanjian yang dibuat seperti ini Misalnya ada Satu raja yang merasa terancam Dia merasa kerajaannya lemah Dia terancam dengan kerajaan yang lebih besar Dia akan berkoalisi saudara-saudara Dia pergi ke Kerajaan yang dia anggap boleh memberikan bantuan kepadanya Yang memiliki satu kerajaan yang dia rasa lemah Untuk Mendapatkan bantuan tentunya Kemudian saudara-saudara Dia akan Memposisikan dirinya sebagai raja Atau kerajaan yang lemah Dan Yang akan membantunya pada saat itu adalah Raja yang memiliki Kerajaan yang lebih kuat dari kerajaan Dari raja yang lemah ini Kemudian saudara-saudara Sebagai Tanda Atau sebagai pengesahan terhadap perjanjian yang dibuat Sang raja yang lemah Dia akan Mengambil binatang-binatang Yang seperti Binatang-binatang yang Tuhan perintahkan untuk Abraham ambil pada saat itu Dan akan Dilakukan persis Sama dengan yang Abraham lakukan Akan dipotong dua Diletakkan kiri dan kanan Kemudian sebagai Tanda Perjanjian itu sah Atau sebagai tanda bahwa Sang raja yang lemah ini tidak akan melanggar perjanjian Dia akan Melewati potongan-potongan tersebut Potongan-potongan daging Binatang-binatang itu Sebagai tanda bahwa ketika mereka mengikat perjanjian Raja yang lemah Wajib memberikan persembahan kepada raja yang dianggapnya lebih kuat Apa saja yang raja yang lebih kuat ini mintakan kepada raja yang lemah Wajib dia berikan Dan sebagai pengesahan akan perjanjian tersebut Kalau seandainya Raja yang lemah ini Dia melanggar perjanjian Ketika dia melewati potongan-potongan daging tersebut Ketika dia melewati Binatang-binatang yang dipotong dua Diletakkan di kiri dan di kanan Itu tandanya bahwa Ketika dia melanggar perjanjian Dia siap menjadi seperti Binatang-binatang tersebut Dia siap dibunuh oleh raja yang lebih kuat Yang dia mintakan bantuannya tersebut Dan dia siap mati seperti binatang-binatang itu Dan satu catatan yang kita dapatkan bahwa Tidak mungkin Sang raja yang lemah ini Melanggar perjanjian itu Karena perjanjian tersebut Dipertaruhkan Dengan satu nyawa Disahkan dengan nyawanya sendiri Kalau dia melanggar Dia akan mati Pada saat itu saudara-saudara Tuhan Membuat perjanjian dengan Abraham Dan ketika Abraham meragu-ragukan Perjanjian yang Tuhan berikan Ketika Abraham meragu-ragukan janji Tuhan Tuhan memintakan dia Untuk membuat Satu sistem perjanjian Yang biasa dia lihat pada saat itu Binatang-binatang Diletakkan samping kiri dan samping kanan Yang sudah dipotong dua Burung-burung yang sudah disemli Diletakkan di samping kiri dan samping kanan Tapi luar biasanya saudara-saudara Sulu yang berapi Lewat di antara Potongan-potongan daging itu Ijinkan saya bertanya kepada kita semua Pada saat ini Siapa yang kuat Dan siapa yang lemah Antara siapa dan siapa Perjanjian itu dibuat Kita tahu semua bahwa Perjanjian ini dibuat Antara Abraham dan Tuhan Siapa yang lemah dan siapa yang kuat Pasti kita akan berkata bahwa Yang lemah tentulah Abraham Dan yang kuat itulah Tuhan Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa Raja yang lemah Yang memohon bantuan Yang harusnya melewati potongan-potongan daging tersebut Tapi pada saat ini Sulu yang berapi Yang melewati potongan-potongan daging tersebut Apa itu sulu berapi saudara-saudara Di dalam Alkitab Ketika kita mempelajari Alkitab Setiap kali kita melihat api Itu menunjukkan hadirat Tuhan Ketika Musa pertama kali akan diutus Tuhan Ada api di semak duri Kita tahu bersama Walaupun semak durinya tidak terbakar Kemudian di gunung Karmel Ketika Elia sementara Berperang dengan Nabi-Nabi Baal pada saat itu Sebagai tanda penerimaan Tuhan Turunlah api dari langit Dan kita tahu juga cerita dari dua kakak beradik Kain dan Habel Ketika korban dari kain ditolak Tidak ada api yang turun Namun ketika korban dari Habel diterima Ada api yang datang membakar Menghanguskan korban dari Habel Sebagai tanda penerimaan Tuhan Api adalah tanda hadirnya Tuhan Atau kita bisa katakan bahwa Api adalah tanda hadirat Tuhan Dan ini menunjukkan bahwa Yang melewati potongan-potongan daging itu Ketika matahari telah terbenam Bukanlah Abraham Tapi Tuhan sendiri Tuhan sendiri yang melewati potongan-potongan daging itu Mengisyaratkan bahwa Tuhan rela berkorban Tuhan rela merendahkan diri Demi meyakinkan Abraham Bahwa janji yang dia berikan Masih tetap pasti di dalam kehidupannya Saya percaya banyak diantara kita Yang pada saat ini Mulai meragu-ragukan janji Tuhan Di dalam kehidupan kita Kita ini seperti Abraham Kita ini seperti Abraham Mulai bertanya-tanya Tentang kepastian akan janji Tuhan Apakah saya mampu Mencapai hal ini Saya tahu Ada saat-saat di dalam kehidupan kita Kita meragukan diri kita Ada saat-saat di dalam kehidupan kita Kita merasa tidak ada kepastian Di dalam kehidupan kita Ada saat-saat kita merasa Kita tidak melakukan sesuatu dengan baik Bahkan ada saat-saat Dimana kita merasa kita gagal Di dalam pekerjaan yang kita lakukan Saudara-saudara Pada saat ini Mungkin kita seperti Abraham Kita menantikan janji Tuhan Melalui doa-doa kita Yang seakan-akan Tidak pernah terkabul Kita mulai meragu-ragukan janji Tuhan Di dalam kehidupan kita Namun pada saat ini Saya ingin memberikan kepastian Kepada kita semua bahwa Tuhan rela merendahkan diri Agar supaya saudara dan saya Kita tetap Meyakini bahwa janji Tuhan itu pasti Kita tetap meyakini bahwa Janji Tuhan itu pasti Dan kita tahu bersama Saudara-saudara Bukan kita yang mati di kayu salib Namun Yesus yang mati di kayu salib Demi memberikan jaminan Kepastian akan janjinya Yaitu keselamatan bagi kita semua Bila mana di dunia ini Kita tidak pernah Merasakan sukacita Ketika di dunia ini Ada begitu banyak dukacita Yang kita alami Pada saat ini Saya ingin memberikan kepastian Kepada kita semua Bahwa janji Hidup bahagia Di kerajaan surga Masih Tetap pasti Bila mana ada di antara kita Yang merasa tidak ada kepastian Di dalam kehidupan kita Pada saat ini Kiranya kita tetap ingat Janji Tuhan Ketika Tuhan Rela merendahkan diri Untuk Abraham Saya pun percaya Tuhan Rela merendahkan diri Di kayu salib Untuk kita semua Untuk kita tetap percaya Kita hidup dalam satu penantian Akan kehidupan bahagia Di dalam kerajaan surga Mari saudara-saudara pada saat ini Kita tetap berkomitmen Kepada kedatangan Tuhan Dan kita tetap percaya bahwa Satu kali kelak Dunia kita akan dikembalikan Dalam kehidupan yang bahagia Untuk kita semua Ketika kita tetap percaya Kepada janji Tuhan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Kesempatan yang indah Kami boleh Kembali meyakini Janji Tuhan Akan keselamatan Kalau terkadang kami Meragu-ragukan janji Tuhan Kalau kadang-kadang kami Merasa gagal Di dalam kehidupan kami Kiranya Ruh Kudus Tuhan Tetap berbisik Di dalam telinga Dan hati kami masing-masing Untuk tetap mengingatkan Bahwa kami hidup Di satu dunia Di dalam penantian Akan kedatangan Tuhan Yang akan membawa kepastian Kebahagiaan kehidupan kekal Dalam kerajaan surga Kami minta di dalam Nama Yesus Amin Kami minta di dalam